Oknum Pegawai Negeri Sipil Pemko Tanjung Pinang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penipuan berkedok calo yang bisa meloloskan korbannya masuk ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Mantan Lura Tanjung Ayun Sakti itu disangkakan melanggar pasal 372 KUHP dan 378 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dilansir dari Baru Meter Rakyat.com Tanjung Pinang, Oknum Pegawai Negeri Sipil Tanjung Pinang VS ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penipuan berkedok calo yang bisa meloloskan korbannya masuk ke Institut Pemerintah Dalam Negeri atau IPDN. Penasehat Hukum VS Agus Riawantoro kepada awak media di Mapolres Tanjung Pinang mengatakan bahwa statusnya berdasarkan surat pengadilan adalah sebagai tersangka. Ia menyampaikan kliennya diagendakan akan diperiksa hari ini namun yang bersangkutan tidak bisa hadir karena sedang berada di Pekanbaru untuk menemui anaknya. Ia juga menambahkan sudah mengajukan surat permohonan supaya yang bersangkutan diperiksa setelah Lebaran Idul Fitri. Penetapan tersangka tersebut dibenarkan oleh kasat reskrim Polres Tanjung Pinang AKP Rio Reza Parindra. Ia menyampaikan mantan lurah Tanjung Ayun Sakti itu disangkakan melanggar pasal 372 KUHP dan 378 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari informasi dihimpun, dugaan penipuan itu terjadi pada April 2021. VS mengaku bisa memasukkan anak korban TR ke Institut Pemerintah Dalam Negeri atau IPDN. Namun dengan syarat, Okno meminta korban menyediakan uang senilai 300 juta rupiah. Setelah uang diberikan, anak korban langsung mengikuti seleksi tetapi dinyatakan tidak lulus seleksi. Merasa ditipu, korban langsung membuat laporan Kesatuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Pinang. EPND TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.